oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua insyaallah mohon swastia sunam budaya salam kebajikan balik lagi di channel gue disclaimer seperti biasa kalau channel ini beserta video-video yang ada di dalamnya termasuk video ini tidak diperuntuk untuk kalian untuk menghibur ataupun memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya tapi memang diperuntuk untuk gue pribadi sebagai wadah belajar gue untuk menyampaikan ulang ataupun mereview apa yang udah gue pelajari khususnya yang gue baca dan juga sebagian bentuk dokumentasi proses pembelajaran gue selama ini oke balik lagi kali ini di video yang ke 46 jadi ini buku yang direview ke 46 tapi untuk bulan Juli ini baru pertama jadi terakhir gue bilang kalau gue pengen fokus skripsi dulu dan ya memang udah sempat ada kemarin kesibukan terkait skripsi dan juga hal-hal lain tapi gue pikir kalau minggu skripsi ke sekolah selesai kayaknya bakal tidak terpastikan kapan gue bakal baca lagi ataupun review lagi jadi kita sambil aja tapi tetap semoga prioritas skripsi gak terbengkalai kayak gitu nah oke langsung kali ya kali ini gue akan kasih tau apa yang gue review jadi kali ini gue akan nge-review kita outtrack lagi ke buku-buku topik hukum yakni lebih tepatnya hukum pidana kali ini buku fisik jadi gue bisa menunjukkan langsung ke kalian bukunya kayak gimana oke jadi judul bukunya itu asas-asas hukum pidana karya dari Prof. Mulyatno SH ini bukunya ya jadi sebenarnya ini bukunya udah cukup lama tapi ini tampilan yang kesekian gitu loh jadi ada perbaikan-perbaikan kayak gitu dan memang pembahasannya banyak sekali menyangkut aspek-aspek atau materi-materi yang lampau banget gitu loh jadi gue aja baru nyelesain buku ini baca buku ini asas-asas hukum pidana karya Prof. Mulyatno SH hari ini hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 gue baru nyelesain gue start sebenarnya dari tanggal 16 hari Minggu ya kalau gak tau tanggal 16 tapi baru selesai hari ini bukunya sebenarnya sedang ya gak terlalu tebal jumlah halaman itu 234 tapi gue selesaikan dalam waktu yang cukup lama gue sebut relatif lama yaitu 355 menit 234 halaman untuk diselesaikan dalam waktu 355 menit untuk gue ya jadi sekitar 6 jam sebenarnya 6 jam kurang 5 menit doang 6 jam lah ya anggap aja 6 jam jadi cukup berat memang kalau secara hitungan ya seperti biasa karena ini buku hukum jadi kita balik lagi dengan terbiasa jumlah menitnya hampir tiap-tiap buku itu lebih banyak dibanding jumlah halamannya berbeda dengan buku-buku non-hukum kenapa? karena memang ya ini bukan buku fiksi jadi non-fiksi jadi butuh waktu untuk memahami terlebih gue belum pernah baca bukunya kayak gitu nah langsung kali ya buku ini tuh sebenarnya bagus sebenarnya bagus cuma kalau dibaca untuk pertama kali berat karena jujur pembahasannya cukup berat berat banget bukan cukup berat berat banget karena asas-asas hukum pidana langsung jadi benar-benar asasnya spesifik bukan pengenalan atau pengantar ilmu atau hukum pidana walaupun memang di awal sempat ada pendahuluan tapi itu gak cukup karena memang pembahasannya berat banget terus juga kata-katanya pembawaannya penjabarannya itu cukup berat bahkan beberapa kali gue harus ngulang satu bagian demi memahami isinya bahkan satu paragraf itu cukup harus pelan-pelan bacanya gak bisa cepat-cepat karena mungkin ya itu tadi ya karena ini buku lama sebenarnya jadi kata-katanya kalimatnya itu masih seperti pembawaan orang-orang lama tapi kalau dipahami dan berusaha dipahami secara perlahan sebenarnya isinya itu bagus karena detail penjabaran detail banyak banget tokoh-tokoh ahli pidana yang disampaikan disini kayak Van Hamel kemudian ada John Kers kemudian ada Simons kemudian ada Van siapa lagi tuh banyak lah ya gue gak hafal nama-namanya karena ini baru gue pertama kali baca buku pidana okun pidana dan gue sebenarnya memang bukan konsentrasi anak pidana jadi ibaratnya gue menutup kekurangan gue dengan mencoba untuk baca ini kayak gitu tapi intinya kayak gitu jadi banyak banget pandangan tokoh dan selalu disampaikan pertanangan-pertanangannya jadi mungkin disitu salah satu kesulitannya karena seringkali Prof. Muliatno menjabarkannya dengan bahasa asli Belanda Jerman maupun bahasa lainnya Swiss juga banyak dibahas disini nah kekurangannya itu ya tapi kelebihannya tadi ini bagus banget sebenarnya untuk spesifikasi hukum pidana pembahasan itu benar-benar bagus komprehensif tapi itu tadi untuk orang awam ataupun bukan anak pidana ini agak berat bacanya jadi kayaknya kurang pas kalau dibaca untuk buku pertama kali untuk memahami hukum pidana tapi untuk kedua atau pertama tapi sebelum-sebelum dibaca banyak buku hukum itu lumayan kayak gitu nah langsung masuk isi kali ya tadi overall udah isinya itu jadi disini ada sekitar 36 bagian gak dibikin bab jadi langsung 36 bagian dengan judul-judul yang masing-masing nah tapi dari awal hingga akhir cukup berurutan untuk menjelaskan asas-asas dalam hukum pidana dari yang paling umum hingga yang paling spesifik di awal itu dia ada pembahasan terkait dengan apa itu hukum pidana perbedana dengan ilmu hukum pidana kemudian apa itu hukum pidana umum hukum pidana fiskal itu disebutin hukum pidana Indonesia itu dijelasin beda-bedanya kemudian langsung masuk ke penjabaran asas-asas dalam hukum pidana apa aja itu apa itu asas kemudian apa aja sebenarnya yang akan dibahas dalam buku ini walaupun gak secara terstruktur jadi kita agak sulit memahami bab-bab selanjutnya tapi it's okay nah disini itu banyak banget asas-asasas dibahas dalam hukum pidana pertama itu langsung dijelasin terkait dengan gue gak urut ya mungkin tapi singit gue itu paling umum pembedaan hukum pidana kejahatan pelanggaran itu paling awal kalau gak salah kemudian ada perumusan daripada hukum pidana jadi diajarkan kita dijelaskan bagaimana untuk membedah atau menjelaskan unsur-unsur dalam suatu pasal dalam hukum pidana kayak gitu jadi ini bagus banget dan gue baru pertama kali juga untuk tahu itu gitu loh terus juga ada terkait dengan kesalahan kemudian ada terkait dengan pertanggung jawaban kemudian terkait dengan alasan pemaaf alasan pembenar kemudian ada oh ini berlakunya pidana terkait dengan tempat terkait dengan tempat gitu ya kemudian ada kesengajaan kealpaan tadi udah ya kemudian ada pertanggung jawaban udah dijelasin nah di bagian-bagian yang itu itu gak cuma satu bab jadi ada dua bab tiga bab dan itu detail banget kayak misalkan gini ada bagian kealpaan nah di kealpaan itu itu dijelasin secara umum dulu setelah itu bagian selanjutnya kealpaan itu dijelasin banyak jenis-jenis kealpaan menurut para ahli dan pertantangannya jadi sebenarnya kalau kita baca perlahan itu cukup bisa dipahami tapi kalau kita buru-buru ngejar waktu itu gak bisa karena detail banget kayak gitu terus juga ada asas suatu hukum pidana itu gak bisa diadili dua kali kayak gitu loh terus juga ada asas legalitas nah di awal itu asas legalitas gue baru ingat suri asas legalitasnya sangat di awal kemudian ada asas pidana jadi ada kesalahan tanpa dipidana kemudian akhirnya merujuk-merujuk-merujuk lagi kayak gitu jadi bener-bener lengkap banget gue gak hafal semua asas yang ada di lampu ini tapi intinya lengkap banget terus juga disertai dengan contoh-contoh yang bikin kita cukup mudah untuk memahami setelah pembahasan definisi-definisi pertentangan-pertentangan para tokoh nah yang satu yang gue suka dari buku ini adalah setiap babnya selalu ada pandangan dari Prof. Mulyatno jadi konsepnya itu atau polanya ya kalau gue boleh bilang ada definisi umum kemudian definisi para tokoh pertentangannya pertentangannya lagi sampai akhirnya nanti Prof. Mulyatno mengungkapkan gagasannya atau beberapa juga ada yang pakai contoh nah contoh itu dijabarkan sebelum Prof. Mulyatno mengungkapkan jabaran akhirnya jadi kita benar-benar bisa mendapatkan gambaran dari penjelasan-penjelasan di awal yang gue boleh bilang cukup sulit dipahami tanpa dikasih contoh kayak gitu nah terus juga untuk contoh-contohnya itu banyak yang baru yang gak gue dapat ketika gue dapat pelajaran atau mata kuliah kumpidena kayak gitu jadi benar-benar komerensik banget ya gue gak punya kata-kata yang lebih bagus lagi untuk menggambarkan buku ini ininya kayak gitu jadi benar-benar lengkap banget asas-asasnya disertai dengan bahasa-bahasa aslinya kayak asas legalitas itu dijelasin belum delictum poinnya siri pravia lege ya kalau gak salah itu dijelasin kemudian asas-asasnya yang lain gue juga gak hafal tapi intinya lengkap banget dan komprensif jadi buku ini sebenarnya layak sekali dibaca untuk anak-anak konsentrasi pidana dan layak dibaca juga untuk anak hukum secara umum dengan catatan bukan buku pertama yang kalian baca baik secara umum untuk khusus dan secara khusus hukum pidana gitu nah mungkin next mungkin sekian review kali ini asas-hasas hukum pidana karya prof dan next mungkin gue akan perubah nih polanya tadinya gue ngabisin satu topik kayak kemarin ilmu negara-ilmu negara dulu nah sekarang gue mau nyoba cara baru yaitu gue ngabisin buku-buku fisik jadi topiknya bakal random nih mungkin habisin langsung perdata setelah itu mungkin agraria atau random ilper mungkin tapi yang pasti gue mau ngabisin buku fisik dulu kenapa? karena gue merasa kayaknya harus ngejar general dulu baru setelah itu nanti kita langsung bedah habisin satu-satu bidangnya itu aja mungkin thanks kalau di nonton sampai ketemu di review buku selanjutnya bila assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati